Setelah ditetapkan menjadi tersangka beberapa bulan lalu oleh pihak Kejaksaan Negeri Ngada, Katis, PU Ngada, dan Kuasa Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa kembali ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ngada. Kedua tersangka dititipkan di rutan Bajawa sebelum nantinya akan dikirim ke Kupang untuk disidangkan di pengadilan Tipikor. Kedua tersangka, Kepala Dinas PU, Kabupaten Ngada, dan Kuasa Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa diduga melakukan korupsi anggaran peningkatan jalan raya dari Dorapu, Doki, Matawae, di Kecamatan Golewa Barat dengan nilai kontrak Rp3.434.567.000 yang bersumber dari APBD di tahun 2018. Kedua tersangka dititipkan untuk ditahan sementara di rutan kelas 2B Bajawa sambil menunggu proses selanjutan oleh pihak Kejaksaan dan selanjutnya akan dikirim ke Kupang untuk diproses di pengadilan Tipikor. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, Ade Indrawan, mengatakan kedua tersangka sudah diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum diberangkatkan menuju rutan Bajawa, kedua tersangka diperiksa suhu tubuh dan hasilnya aman, barulah kedua tersangka dibawa menuju rutan Bajawa. Tersangka masih menunggu proses penyelidikan kejaksaan karena mungkin ada penambahan tersangka baru. Penahanan itu terhitung selama 20 hari, sejak tanggal hari ini. Kemudian yang keempat, dengan adanya perintah penahanan terhadap kedua tersangka tersebut, yang ditahan di rumah di Rutan Bajawa, di mana sebelum masuk ke dalam rumah tahanan, kedua tersangka sudah kita lakukan prosedur atau kontak kontak bagaimana yang dipersarankan situasi COVID ini dengan melakukan reti tes. Pihak kejaksaan juga meminta dukungan dari masyarakat agar semua proses berjalan dengan aman, terbuka, sehingga tidak ada lagi kasus korupsi di Kabupaten Ngada. Dari Bajawa Nusantara Timur, Elvin Basan, Kontributor Nusantara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!